Di penghujung rangkaian Agenda Hari Santri Nasional tahun 2017, PCNU Kabupaten Cianjur sebagai pelaksana menggelar tablik akbar dengan menghadirkan Ketua Lembaga Dakwah PBNU, Maman Imanul Haq. Berikut liputan selengkapnya. Ribuan santri dan jamaah dari berbagai golongan usia sejak maghrib telah menyemut memenuhi area lapangan terbuka pondok pesantren Al-Itihad Rawabango, Karang Tengah. Mengawali acara tersebut, Nuskamiin dibuat terbukau dengan sajian lagu-lagu religi persembahan grup kasidah modern yang sudah tidak asing lagi kemasurannya. Diikuti dengan Agenda Pelantikan Pengurus IPNU dan IPPNU Kabupaten Cianjur. Kita berharap dan kita tahu dari dulu dengan adanya Hari Santri Nasional, dengan adanya Hari Pahlawan, itu juga santri yang mengawali, yang menggerakkan para ulama. Para ulama itu adalah seorangnya santri yang melahirkan banyak santri dalam ikut berkontribusi untuk pemberdekaan Indonesia. Artinya kaum santri punya saham untuk pemberdekaan Indonesia. Dan hari ini, santri hari ini mungkin tidak terlalu berat perjuangannya dengan santri zaman dunia itu. Mengangkat senjata, harus bersimbah darah, mengusir penjajah. Tapi hari ini bagaimana kita mengusir kemerdekaan ini, bagaimana kita mengawal negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sebenarnya dengan iklas sehingga santri benar-benar menjadi perekat dan gada terdepan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, apa yang menjadi harapan Wakil Ketua Roy Surya pada rangkaian Hari Santri Nasional tahun 2017. Penjajah yang paling besar ialah bagaimana penurusan baru ini bisa memacu organisasi, kemudian menembang organisasi, dan memakai umat-umat di sebuah bidang, baik, memenuhi, sosial, dan lain-lainnya. Jadi, akhirnya ini bukan berlintas oleh, karena itu, kita juga oleh semua penerbasa. Bisa merasakan manfaat yang sangat besar. Mau iloh hasana sebagai penutup rangkaian acara Hari Santri Nasional PCNU Kabupaten Cianjur disampaikan oleh Ketua Lembaga Dakwah PBNU, Maman Imanul Hak. Kalau dilihat dari sudut kuantitas maupun kualitas kegiatan yang dilaksanakan, tahun ini banyak sekali peningkatan. Kita lihat seni budaya, itu sampai jauh lebih-lebih target, sehingga babak final dilaksanakan di atas jam 12 malam. Itu Hadro, Marawis, Lomba Dakwah, kemudian Lembaga Taklif Fad Naser, ingin mengadakan pelatihan jurnalistik dan bagaimana cara menggunakan media sosial di era informasi semacam ini. Juga halakoh, kiai-kiai bingungan pola pesantren, yang lebih dari 100 kiai ikut, ini menandakan bahwa secara kualitas jauh ada peningkatan. Kita harapkan dengan prinsip al-muhaf, atau tu'alalqadim, salih, wal-ahdum, jalur, ke depan itu, semakin baik, semakin maju, semakin dirasakan keberadaannya, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Selamat Hari Santri Nasional, mudah-mudahan dengan Hari Santri yang kita peringati ini, kita bisa menangkap dan memaknai makna yang tercantum, yang dicetuskan oleh Bantuan Syekh Kiyaji Hashim Ash'ari, yaitu Resolusi Jihan untuk mempertahankan negara-negara kestatuan di Indonesia. Selaku Ketua RBM, Lembaga Bahasul Masahil, PCNU Kabupaten Cianjur, mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2017, Santri Mandiri, NKRI hebat. Selamat Hari Santri Nasional, dan selamat atas pelantikan pengurus PCNU Kabupaten Cianjur, Santri Mandiri, NKRI hebat. Haji Dikjaya untuk Lensa Cianjur. Jadikan Cianjur Sugimu, di Turgi Selabi, di Turgi Selabi. Terbang Marhamah itu semoyan kami, berakhlakul karima jadi jati diri, Demi Cianjur yang sangat kita cintai, harapan jaya dunia akhirat nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih